Muncul bintik hitam di pangkal buah cabai? Atau malah buah yang belum matang sudah busuk dan jatuh ke tanah? Hati-hati juragan, ini adalah gejala serangan hama kecil tapi bisa bikin gagal panen. Juragan yang tahu gejala serangan hama apa, coba komen dulu. Yap, benar sekali ini adalah gejala yang muncul bila cabai juragan diserang lalat buah. Kalau tidak cepat ditangani, lalat bisa memasukkan telur ke bagian buah yang bolong. Lalu, larvanya tumbuh dan memakan buah cabai akibatnya buah jadi kuning pucat, layu, dan akhirnya rontok. Kalaupun buahnya bisa bertahan sampai panen, itu tidak layak dijual karena pasti ada bintik atau bahkan sebagian besar buah busuk. Jangan khawatir, kan? Kita punya solusinya. Pertama, siapkan lem lalat buah, seperti glumon, insek glue 88, metilatsal, lem hoagie, atau kerinatrap. Selanjutnya, beli juga cairan petrogenol. Alat untuk membuat perangkapnya cukup botol bekas pesticida dan sikat gigi bekas. Caranya gampang banget. Tinggal oleskan lem di permukaan botol luar. Sebelum itu, juragan bisa membuat lubang sekitar botol lalu memasukkan kapas yang sudah ditetesi cairan petrogenol. Perangkap lalat buah sudah jadi. Mudah kan, kan? Terakhir, letakkan sembilan perangkap perluas lahan 1.600 meter persegi. Titik peletakan perangkap bisa di ujung dan di tengah lahan.